Intro Gile, monster dari planet mana tuh? Dia benar-benar makhluk berubah kalah Yang sudah harus diametkan ya gak? Jomnya kamu, dia bekal jadi temen kita Wah, rusak Kamu gak ganti baju? Ayah saya melarang saya untuk memperlihatkan paha Kamu mau olahraga pake kan kebaya Tapi saya tetap keberatan Saya minta dispensasi untuk Maria Jadi aku mesti benar-benar berusaha sendiri? Oke, Neng Tapi liat saja nanti Kalau aku gak berhasil, jangan panggil aku buntur Film Merpati Tak Pernah Ingkar Janji Dirilis pada tahun 1986 Dan disutradarai oleh Wim Umbo Jangan dipelototin saja Jangan takut Mar Gak ada tikusnya kok Film Merpati Tak Pernah Ingkar Janji ini Diadaptasi dari cerita novel Dengan judul yang sama Karangan Mirawe Yang terbit pada tahun 1984 Film ini bercerita tentang kehidupan seorang gadis bernama Maria Yang diperankan oleh Paramita Rusadi Yang telah diarahkan sejak kecil oleh ayahnya Pak Handoyo Untuk menjadi seorang diarawati Saya ingin dia bisa menggantikan ibunya Menyerahkan dirinya untuk Tuhan di biara Oh, keinginan yang luhur sekali Tetapi apakah Bapak tidak lupa menanyakan kehendak Maria sendiri? Eh, sejak lahir Saya telah menyerahkannya kepada Tuhan Keinginan Pak Handoyo tersebut Yang diperankan oleh Kusno Sujarwadi Seakan sebagai penebus kesalahannya Karena telah menikahi ibu Maria Yang dulunya merupakan calon biarawati Sang istri meninggal ketika melahirkan Maria Ketika ibumu melahirkan kamu Ibumu meninggal Aku sedih Sejak saat itu kamu sudah aku persembahkan kepada Tuhan Sang ayah mendidik Maria dengan sangat keras Untuk menjadi seorang biarawati Termasuk melarang anaknya Untuk memakai celana pendek saat jam olahraga Untuk berolahraga Kita tidak perlu memamerkan paha Dia bisa memakai rok seperti biasa Suatu ketika Maria berkenalan dengan seorang siswa dari sekolah lain Yang bernama Guntur Di acara pertandingan voli antar sekolah Guntur sendiri Yang diperankan oleh Adi Bing Selamet Adalah seorang pemuda kaya Namun terkenal berandal Dan suka mempermainkan perempuan Awalnya Guntur tertarik untuk mendekati Maria Hanya karena penasaran akan sifat Maria yang unik Dan berbeda dengan kawan-kawan perempuan yang ia kenal sebelumnya Namun lambat laun Timbul rasa simpati di hati Guntur Apalagi melihat Maria terlalu dikekang oleh ayahnya Sehingga tidak bisa bergaul dengan teman-teman sekolahnya yang lain Suatu ketika Saat Maria dirawat di rumah sakit karena pingsan Guntur bersama kawan-kawan Maria lainnya Bersepakat untuk melarikan Maria sejenak Agar ia bisa berjalan-jalan dengan Maria Sayangnya Rencana mereka tidak berjalan dengan lancar Sehingga ayah Maria menjadi sangat marah Kemarahan ayah Maria semakin memuncak Setelah ia menemukan foto-foto Maria bersama Guntur Yang ia simpan di bawah kasur Karena takut Maria pun melarikan diri dari rumah Untungnya Kawan-kawan Maria menemukan Maria Dan membawanya ke rumah Elita Yang diperankan oleh Nia Sulkarnaim Ayah Maria yang mengira Maria lari ke rumah Guntur Kemudian mendatangi Guntur Untuk menanyakan keberadaan anaknya Salah satu dari teman-teman Guntur Yang kebetulan berada di sana Menjadi jengkel dengan sikap ayah Maria Yang kasar terhadap Guntur Sehingga ia mengeluarkan pistol dari sakunya Teman Guntur itu pun akhirnya menembakkan pistolnya Namun peluru ternyata mengenai Guntur Yang sebelumnya secara cepat melindungi ayah Maria Sementara itu Elita dan Maria yang mendapatkan kabar Bahwa Guntur sedang kritis karena tertembak Langsung bergegas menuju ke rumah sakit Untuk melihat kondisi Guntur Di samping Guntur yang sedang kritis Maria pun kemudian mengucapkan nazar kepada Tuhan Untuk menyerahkan dirinya menjadi diarawati Bila Guntur bisa melewati masa kritisnya Jangan Tuhan Jangan biarkan dia pergi Akan ku persembahkan seluruh hidupku Sebagai ganti hidupnya Singkat cerita Tujuh tahun kemudian Maria dan Guntur kembali dipertemukan secara tidak sengaja Karena sebuah peristiwa bencana Ketika saya tersungkur di hadapan kaki Tuhan Saya percaya Tuhan telah mendengarkan doa saya Dan membalikan nyawamu Dan kau mendukar hidupku dengan hidupmu sendiri Hidup untuk Tuhan Dan sesama manusia Bukanlah pengorbanan Guntur Itulah hidup yang sangat indah Dan kapan keindahan itu Mengornai hidupku juga Jika kau bagi hidupmu untuk orang lain Tunggu Ingatlah Guntur Merpati tak pernah ingkar janji Film Merpati tak pernah ingkar janji ini Juga dibintangi oleh beberapa idola remaja saat itu Seperti Silvana Herman Nah gitu dong banyak senyum Biar kumbang-kumbang berterbangan Yut Bing selamat Senyumnya boleh juga Mar Coba lagi dong Nah lumayan kan buat ngusir lalat Nia Zulkarnain Maria gadis yang baik Mengapa dia tidak boleh menjadi gadis yang normal seperti kami Alin Sahartian Dan mengenakan baju yang sama seperti kami Supaya tidak tampak seperti orang aneh Dan Era Gloria Tapi dia sama seperti kami suster Suster sendiri yang bilang Dia juga punya hati Punya perasaan Seperti kami Lalu Setelah sekitar 36 tahun berlalu Bagaimana kabar para pemain film Merpati Tak pernah ingkar janji saat ini Pokoknya Kami semua ikut Iya Tapi aku cuma ngajak Maria Kalau Maria pergi Kami semua juga pergi Ayo semua naik Ayo Tunggu lagi Ayo Selain berperan sebagai Maria di film Merpati Tak pernah ingkar janji Paramita Rusadi juga bermain di 28 judul film layar lebar Mulai tahun 1984 hingga 2022 Adik kandung dari aktivis lingkungan Uli Sigar Rusadi ini Juga tercatat telah membintangi lebih dari 40 judul sinetron dan FTV Sejak 1993 hingga 2019 Ada dua hal tentang doa yang perlu kita renungkan Rio Yang pertama adalah Kadang-kadang Allah tidak menyegerakan jawaban dari doa kita Itu berarti Ketabahan dan ketakwaan kita masih perlu diuji lagi Selain berperan sebagai guntur di film Merpati Tak pernah ingkar janji Adi Bing Selamet juga bermain di 10 judul film layar lebar Mulai tahun 1975 hingga 2017 Selain itu Adi Bing Selamet juga tercatat bermain di 22 judul sinetron Sejak tahun 1994 hingga 2022 Pria bernama asli Ferdinand Shah Albar ini Sebelumnya sudah dikenal sebagai penyanyi cilik Dan telah merilis 32 album dan single Sebelum berperan sebagai ayah Maria di film Merpati Tak pernah ingkar janji Kusno Sujarwadi sudah dikenal sebagai aktor senior tanah air Aktor yang sudah memenangkan satu piala citra ini Telah bermain di lebih dari 100 judul film layar lebar Sejak tahun 1960 hingga 1993 Kusno Sujarwadi meninggal dunia pada 28 Oktober 2008 Di usianya yang ke-77 tahun Selain berperan sebagai suster Sicilia di film Merpati Tak pernah ingkar janji Rima Melati tercatat sudah bermain di lebih dari 100 judul film layar lebar Sejak tahun 1958 hingga 2017 Rima Melati juga diketahui pernah bermain di 14 judul sinetron dan FTV Sejak tahun 1996 hingga 2015 Kenapa harus melahirkan di sana? Dan kamu ikut lagi? Kamu kira kamu sudah jadi suaminya? Dan anak yang dikandung bulan itu anak kamu? Rima Melati meninggal dunia pada 23 Juni 2022 Di usianya yang ke-82 tahun Selain bermain di film Merpati tak pernah ingkar janji Nia Zulkarnain juga ikut berperan di 20 judul film layar lebar Sejak tahun 1977 hingga 2019 Putri dari pasangan Diki Zulkarnain dan Miki Wijaya ini Juga tercatat pernah ikut bermain di tujuh judul sinetron televisi Sejak tahun 1993 hingga 2005 Pobi, jadi kamu percaya sama omongan si Bawel? Kamu kan bukan orang asing Kamu Melayu kan? Asik-asik Ternyata Isa lah Aku bukan orang asing Belakangan, bersama sang suami Arisi Hasale Nia Zulkarnain lebih banyak memproduksi film-film dokumenter Tentang kehidupan dan perjuangan anak-anak di daerah perbatasan Yakni NTT, Papua, serta Kalimantan Melalui Alenia Pictures Semoga apa yang kami sampaikan Melalui Alenia's Journey Uncover Papua ini Bisa membuat saudara-saudara kita di daerah lain Mengenal lebih dekat dan lebih erat lagi Dengan saudara-saudaranya di Papua Dan semoga apa yang kami sampaikan Selama perjalanan kami Bisa membawa perubahan Bisa membawa kebaikan Dan membawa berkah Untuk saudara-saudara kita di Papua Dan untuk Indonesia tercinta Sosok Silvana Herman mulai diperhitungkan di dunia acting Setelah berperan sebagai Yantina Sution Dalam film pengkhianatan G30 SPKI Nama Silvana Herman mulai melejit Setelah berperan sebagai Vivi Di film Lupus Silvana Herman juga tercatat Pernah bermain di 18 judul sinetron televisi Sejak tahun 1994 hingga 2019 Sekitar tahun 1990 Artis yang kini sudah berusia 56 tahun ini Pernah tergabung ke dalam grup penyanyi Tiga Dara Bersama Paramita Rusadi dan Itapurnama Sari Bagi Yud Bing Selamet Film Merpati tak pernah ingkar janji ini Merupakan debut pertamanya di dunia acting Sebelum kemudian ikut membintangi Enam judul film layar lebar Hingga tahun 1990 Protes Siapa bilang perempuan itu makhluk repot Justru ini Kesempatan kita Menunjukkan kemampuan melindungi diri Siapa tahu Melindungi laki-laki Yud Bing Selamet juga tercatat Pernah ikut bermain di tiga judul sinetron televisi Sejak tahun 1993 hingga 1998 Maksud gue yang kayak gini nih Ah itu sih Nora Emangnya lu mau ke kantor apa mau show? Kayaknya ada yang ngintip El Selain sebagai aktris Yud Bing Selamet sebelumnya dikenal sebagai penyanyi Dan telah merilis 22 album Tidak banyak yang diketahui dari sosok Alin Sahartian Setelah ia bermain di film Merpati tak pernah ingkar janji Adik kandung dari Debbie Sahartian ini Diketahui adalah lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Paramadina Saat ini Alin Sahartian lebih dikenal oleh masyarakat Sebagai salah seorang paranormal dan peramal Karena Capricorn ini sebenarnya sama aja Kalau dibilang untuk karakter dasarnya Sama aja pejuang juga Setelah bermain di film Merpati tak pernah ingkar janji Era Gloria masih bermain di beberapa film layar lebar Hingga tahun 1991 Kamu gimana sih? Janji mau jemput Aku tunggu gak nongol juga Sorry deh Aku keburu-buru Ntar malam aku ke rumah ya Ah kamu janji terus Kalau gak bisa kasih kabar dong Telepon kek Telepon dari mana? Telepon umum kan banyak Sayangnya tidak banyak yang diketahui terkait kabar dari aktris era Gloria saat ini Maria tidak pernah memintanya suster Dia malah tidak tahu namanya Kami yang memberikannya Dan Maria tidak pernah memakainya Dia bilang suster melarang gadis-gadis memakai baju yang terlalu terbuka Dosa katanya Tapi mengapa ya Maria seperti itu suster? Maria gadis yang baik Mengapa ya tidak boleh menjadi gadis yang normal seperti kami? Dan mengapa ya tidak boleh mengecap kebebasan dan kegembiraan masar maja seperti kami? Tidak semua yang membirakan itu dosakan suster Mengapa Maria selalu dikekang? Demikian sedikit kabar terkait para pemain film merpati tak pernah ingkar janji saat ini Bila ada tambahan informasi lainnya Silahkan share saja di kolom komentar Tetap dukung perfileman Indonesia Dan sampai jumpa di video Best List selanjutnya Terima kasih telah menonton!